Komisi D, DPRD Magetan kecewa dengan pelaksanaan proyek pembangunan pelengsengan Kali Gandong pasalnya saat sidak legislatif menemukan banyak keretakan di bangunan. Kalangan Dewan menduga pengerjaan proyek kurang profesional. Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Magetan melakukan sidak kepelengsengan Kali Gandong yang patah dan ambles pada selasa siang kemarin. Saat sidak, Komisi yang membidangi pembangunan ini menemukan banyak keretakan di beberapa titik bangunan yang sebagian sudah bekas ditambal selain bagian yang sudah patah. Ketua Komisi D, DPRD Magetan, Suyono Wiling mengatakan ada beberapa dugaan retaknya pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBN tersebut. Di antaranya perencanaan yang kurang tepat, pelaksanaan tidak sesuai dengan dokumen yang ada di dalam kontrak tersebut. Temuan Komisi D, DPRD Magetan ini akan dibawa ke BBWS Bengawan Solo sebagai pihak yang berwenang dan juga kementerian PUPR. Jadi, kaitan dengan infrastruktur yang ada di Kali Gandong ini ada beberapa hal yang tentunya nanti juga menjadi bahan kami ketika kami diskusi dengan kawan-kawan yang ada di komisi dengan leading sector yang kemudian ini nanti juga akan kami bawa baik itu ke BBWS ataupun kepada kementerian. Ada beberapa hal secara kasat mata yang kita saksikan. Ini adalah kaitan dengan keretakan daripada infrastruktur yang ada di Kali Gandong ini utamanya adalah tebing. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kaitan dengan perencanaannya yang kurang tepat. Yang kedua, barangkali, ini sekali lagi barangkali, kami juga tidak menuduh, barangkali, pelaksana daripada pekerjaan ini tidak konsekuen terhadap apa yang menjadi dokumen di dalam kontrak itu. Diketahui, pelengsengan Kali Gandong yang ada di Jalan Tamrin, Kauman Magetan ini, Ambles, setelah diterjang hujan pada minggu malam kemarin, konstruksi bangunan patah. Pelengsengan Kali Gandong dibangun dengan total anggaran Rp26 miliar dari APBN di tiga titik lokasi, rampung di akhir tahun 2021 kemarin. M. Ramzi, JTV, Bagetan